Intro Shalom, apa kabar bapak ibu saudara semuanya bertemu kembali kita di dalam program Heart Sayings of Jesus Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu perkataan Yesus yang sulit untuk dimengerti Yaitu, hai kamu keturunan ular beludak Wow, saudara mari kita berdoa terlebih dahulu ya Terima kasih Tuhan, sampaikan kebenaranmu bagi kami semuanya Kami ingin menjadi pelaku-pelaku kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Haleluya, amin Bapak ibu saudara-saudari mari saya ajak kita semuanya untuk kita melihat firmannya terlebih dahulu Dan apa makna dari kata-kata Yesus ini ya Kita buka sama-sama dalam Injil Matius Pasal yang ke-23 Injil Matius Pasal ke-23 Kita baca ayat yang ke-27 Kita akan lihat beberapa ayat saat ini ya Matius Pasal ke-23 ayat yang ke-27 Matius 23 ini dikenal sebagai sabda celaka Mengapa? Karena Yesus sedang berbicara mengenai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Dimana Yesus di dalam pelayanannya seringkali bersinggungan dan mengalami gesekan yang sangat keras dengan mashab Farisi Saudara ya Dan ayat 27 sampai 32 ini akan menjelaskan ayat yang ke-33 sebagai sebuah kesimpulannya Kita baca dulu ya Mengapa Yesus sampai bisa ngomong kalimat-kalimat yang cukup keras ini Celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang Munafik Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya Tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran Demikianlah juga lah kamu Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang Munafik Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang Saleh Dan berkata jika kami hidup zaman nenek moyang kita Tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu Hai kamu ular-ular Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman Neraka Wow saudara Sebuah kalimat-kalimat yang sangat mencengangkan Yang sangat-sangat keras Bahkan hari ini ketika kita dengar ini pun Masih terasa sangat keras di telinga kita Tapi mari kita pahami ini bahwa Kalimat ini ditujukan kepada Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Pada zaman Yesus hidup Oke Bukan untuk kita tentunya Nah tapi mari kita lihat Frame-nya saudara Mengapa Yesus sampai bisa ngomong Kalimat-kalimat yang cukup keras ini Keturunan ular beludak Celakalakanmu Hai alih-hali Taurat dan orang Farisi Bapak Ibu sebetulnya Ya Yesus sedang Ingin menunjukkan Tentang jatit diri Orang-orang Farisi ini Ya Nah saudara Ada banyak orang yang kemudian berkata seperti ini Ya Tanpa cek and recek dan Mempelajari lebih dalam dulu Kemudian mereka berkata Sudahlah Ya Gak usah Belajar firman terlalu dalam Alkitab itu untuk dihidupi Bukan untuk didalami Bukan untuk dipelajari Sebagaimana Semestinya Nanti jadi Farisi Sudara ada banyak orang Mengira Bahwa Kalau kita mempelajari Alkitab Lebih dalam Nanti jadi Farisi Orang-orang semacam ini Tidak paham apa yang mereka katakan Mari saya beritahu faktanya Buat saudara Bahwa ada banyak orang di dunia ini Yang anti Belajar Alkitab Dan tidak mau mendalami Alkitab Dengan berkata Alkitab itu untuk dilakukan Bukan untuk dipelajari dengan dalam Orang-orang seperti itu Sebetulnya Lebih Farisi daripada Farisi Saudara Faktanya demikian Ya Kenapa kok bisa seperti itu Mari kita lihat terlebih dahulu Ya Roh Farisi ini Atau semangat Farisi ini seperti apa sih Ya Saudara Orang Farisi secara mazhak Sudah hilang Tidak ada Tapi mereka kemudian menjelma Menjadi gerakan yang lain Ya Setelah Yesus Naik ke surga Kemudian setelah Yerusalem Dihancurkan Pada tahun 70 Masehi Gerakan Farisisme ini kemudian Mengubah bentuk Menjadi yang namanya Gerakan Yudaisme Rabinik Yang hari ini Ada Dan menjadi mayoritas Kalangan Di kalangan Orang-orang yang religius Di Israel sana Ya Yang dikenal sebagai golongan Orang-orang ortodoks Yahudi ortodoks Di Israel Saudara Ya Nah kemudian Golongan Saduki Juga setelah Bayat ala runtuh Mereka tidak lagi ada Tapi kemudian Hari ini mereka Berevolusi Menjadi sebuah gerakan Yang namanya Karait Karaitjus Saudara Ya Yang ada di Israel pula Nah Saudara mari kita lihat Orang-orang Farisi Pada zaman Yesus ini Apa sih yang membuat Mereka Betul-betul Dikecam oleh Yesus Dan sebetulnya Yesus ketika ngomong Ini saudara Dia sedang memperingatkan Kita semuanya Hari ini Bahwa kalau kita Tidak berhati-hati Kalau gereja Tidak berhati-hati Maka kita pun Bisa Mewarisi Yang namanya Roh Farisi Ini loh Bahkan di dalam Kekrisnan kita pun Kalau kita Tidak berhati-hati Maka semangat-semangat Farisisme Roh Farisi Ini Bisa Menghinggapi Kita Semuanya Dan mari kita Berhati-hati Saudara Ya Dengan Hal-hal Demikian Mari kita lihat Beberapa Ini Kenapa sih Apa yang diperbuat Oleh orang Farisi Itu Sehingga Yesus Sangat mengecam Mereka Dan mengingatkan kita Semuanya Berhati-hatilah Terhadap ragi Atau ajaran Semangat Semangat Farisisme Di zaman modern ini Saudara Apa Yang pertama Orang-orang Farisi itu Senang membuat Aturan-aturan Yang memaksakan Kebawah Aturan-aturan agama Ya Hukum-hukum lisan Ya Yang mereka sebut Sebagai Torah Sebaalpeh Saudara Hukum-hukum lisan Yang tidak ada Di Kitab Torah Perjanjian lama Tapi mereka Buat itu Sebagai apa Sebagai pagar Building fences Pagar Around the Torah Untuk memastikan Motivasinya sih Bagus awalnya Memastikan bahwa Umat itu Hidupnya benar Sesuai Masih ada Dalam Pagarnya Firman Tapi Rupanya Aturan-aturan Ini di kemudian Hari Dipakai Untuk Menindas Rakyat Dan Dipakai Untuk Maksud-maksud Agenda-agenda Pribadi Mereka yang Tersembunyi Yang pertama Adalah Mereka seringkali Membuat aturan-aturan Dan memaksakan Aturan itu Kebawah Sebagai Kontrol Nah Ini saudara Yang dilakukan Oleh orang-orang Farisi Nah Hati-hati Di dalam Konteks kita Hari ini Dengan Roh Farisi Yang pertama Ini Saudara Sekadangkala Kita Merasa Bahwa kita Bisa Above the law Sebagai Pemimpin Kita Above the law Semua Aturan itu Hanya Dilakukan Oleh Anak buah Yang ada di bawah Orang-orang Yang bekerja Atau melayani Bersama dengan kita Kita Above the law Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari Karena Iblis itu Sangat-sangat Licin Dan dia bisa Tricky Ada tipu daya Tipu daya Yang kalau kita Tidak berhati-hati Justru Kita dulu Yang diserang Sebagai pemimpin Inilah Sindroma Sindroma Kepemimpinan Yang harus kita Waspadai Saudara Di dalam Sebuah buku Tentang Kepemimpinan Dijelaskan Mengenai The dark side Of leaders Ya Robert Clinton Sebagai salah Seorang Pakar Kepemimpinan Kristen Seorang profesor Di dalam Bidang leadership Saudara Menuliskan hal ini Dan kita Mesti hati-hati Saudara Ada Ada Derailment Ada Dark side Sisi-sisi gelap Di dalam Kepemimpinan Ya Dan kalau kita Tidak berhati-hati Maka Sisi-sisi gelap Di dalam Leadership itu Bisa membawa Seorang pemimpin Bisa jatuh Di dalam Dosa Jatuh Di dalam Pelayanannya Saudara Dan biasanya Selalu dimulai Dari ini Merasa diri Above the law Ya Seperangkat aturan Yang ada itu Adalah untuk Level bawah Level atas Berbeda Dan hari ini Kita harus berhati-hati Dengan hal itu Tricky banget Saya membaca Sebuah artikel Saudara Bagaimana kejatuhan Seorang pemimpin Ketika dia Sedang melayani Adalah ketika dia Keluar dari patron Yang ada Dan mengizinkan dirinya Untuk Untuk Melakukan hal-hal Yang tidak diketahui Oleh semua timnya Yang lain Mempunyai agenda Pribadi Mempunyai Sebuah agenda Tersembunyi Tidak ada yang tahu Ya Orang-orang yang Yang bekerja Bersama-sama dengan dia Melayani bersama-sama Dengan dia Hanya tahu Orang ini Figurnya luar biasa Figurnya layak Untuk dihormati Dikagumi Tapi Allah Adalah Allah Yang membongkar Taukah kita Saudara Bahwa Allah Sanggup untuk Membongkar Segala sesuatu Sekalipun Orangnya mungkin Sudah meninggal Tidak ada lagi Di dunia ini Tapi Allah Bisa membongkar Segala sesuatu Daya rusak Dosa itu Luar biasa Hati-hati Dengan dark sides Of leaders Hati-hati Dengan sisi-sisi Gelap Sebagai Pemimpin Di dalam Kemimpinan Saudara Mari kita Belajar untuk Tidak membuat Aturan-aturan Atau Seperangkat Hal-hal Yang kita Paksakan Kebawa Tapi kita Sendiri Tidak Mau Lakukan Itu namanya Roh Farisisme Dan ini Banyak sekali Terjadi Di sana Dan di sini Mari kita Renungkan Akan hal ini Yang kedua adalah Orang Farisi ini Sangat-sangat Legalistik Di dalam Memandang Teks-teks Keagamaan Di dalam Memandang Hukum-hukum Dalil-dalil Agama Itu sangat-sangat Keras Sangat-sangat Literal Banget Dan sangat Legalistik Sekali Memaknai Teks-teks Alkitab Itu secara Literal Saja Tanpa Memperhatikan Konteks Dan semuanya Saudara Sehingga Mereka Bertumbu Menjadi sebuah Aliran Yang sangat Keras Sama Di dalam Pelayanan Hari ini Dalam dunia Kekrisnan Kita harus Berhati-hati Dengan Semua ilmu Dan semua Hal yang kita Miliki Semua pengetahuan Yang kita bisa Akses hari ini Jangan sampai Membuat kita Menjadi orang Kristen yang Garis keras Yang hardliner Yang memandang Semuanya Salah Yang memandang Semuanya Sesat Menyesatkan Yang lain Hanya kita Yang betul Hanya kita Yang benar Hanya tafsiran Kita yang Paling betul Dan semua Yang lain Harus menghamba Kepada kita Kita menyerang ABC Lewat media Sosial Saudara Dan kemudian Kita menutup Diri Dari orang lain Menutup Diri Dari tafsiran Yang lain Menutup Diri Dari Dari pihak-pihak Yang kita Anggap Sebagai Dalam Tanda kutip Musuh Bukankah Fenomena ini Adalah fenomena Yang Hari ini Terjadi Di dalam Kancah Dunia Kekristianan kita Saya banyak Melihat Saudara Channel-channel Youtube Dari orang-orang Yang menyatakan diri Sebagai seorang Teolog mungkin Orang yang punya Pengetahuan agama Orang-orang yang mempunyai Gelar-gelar akademik Di dalam Teologi Tetapi Ketika Menyampaikan Ketika Ketika Menyampaikan Dalil-dalilnya Menyerang Kanan-kiri Menyerang Pribadi Saudara Memakai bahasa-bahasa Yang sangat Sarkastik Yang sebetulnya Tidak layak Diucapkan Sebagai seorang Sarjana Sebagai seorang Pelayan Tuhan Sebagai seorang Kristen Apalagi Tidak Sanggup Untuk Berduduk Dan Dan berdialog Belajar Untuk Sekalipun Tidak saling setuju Tapi Belajar Untuk memahami Dengan orang-orang Yang berbeda Secara Pandangan Saudara Hal-hal Seperti ini Yang kita harus Hati-hati Jangan Kita menjadi Orang Yang sangat Hardliner Yang sangat Legalistik Sekali Di dalam Memandang Hukum-hukum Agama Sekali lagi Belajarlah Untuk melihat Segala sesuatu Dari konteks Konteks Yang lebih besar Seharusnya Orang Kalau punya ilmu Seharusnya Semakin rohani Kita Semakin kita Rendah hati Semakin kita Merunduk Semakin kita Wise Bijaksana Semakin kita Bisa menerima Perbedaan Kita bisa Bersetuju Untuk saling Tidak setuju Tidak Tidak Menyerang Pribadi Tidak Mengelakukan Yang namanya Karakter Assassination Menjelek Menjelekan Dan semuanya Lihat Saudara Bukankah Roh Farisi Ini Masih Terus Bekerja Dengan Aktif Di Akhir Jaman Ini Bahkan Di kalangan Kita Orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara Saudari Mari kita Renungkan Hal ini Dan Ini yang Kemudian Terjadi Saudara Firman Itu loh Firman Itu adalah Pedang Bermata Dua Sebetulnya Kita yang Menentukan Kita ini Mau jadi Keras Atau kita Mau jadi Perhikmat Terhadap Yang lain Sekalipun Itu atas Nama Doktrin Sekalipun Itu atas Nama Dalil-dalil Agama Yang kita Pegang Junjung Tinggi-tinggi Dogma Atau apapun Juga Tapi kita Memutuskan Kita Mau jadi Hardline Atau Kita mau tetap Jadi rendah hati Humble Merangkul Dan bisa duduk Bersama dengan Yang lain Oh Saudara Saya teringat Oleh sebuah Pernyataan Dari Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Sangat-sangat Mengagumi Yesus Kristus Sangat-sangat Mengagumi Ajaran Kristus Saudara Sampai suatu saat Dia ingin Masuk ke sebuah Gereja Dan Asher dari Gereja Inggris Gereja orang-orang Inggris Waktu itu Orang kulit putih Di India Saudara Melarang Mahatma Gandhi Masuk Dan berkata Gereja ini Hanya untuk Orang-orang Inggris Orang-orang White Ya Orang-orang Peribumi Tidak boleh masuk Kesini Sangat pemikiran Suatu pemikiran Yang sangat-sangat Kolonialis Sekali Saudara Karena hari itu Memang Jamannya Jaman kolonialisme Bukan Mahatma Gandhi Kemudian kecewa banget Dan dalam satu Memuarnya Dia tulis sebuah Pernyataan yang Sangat-sangat Menohok Kita orang-orang Kristen Dan dia berkata Seperti ini I love your Christ I like your Christ But I don't like you Christian You are So unlike Your Christ Aku cinta Aku senang Sama Kristusmu Tapi aku tidak Suka kau Hai orang-orang Kristen Karena kamu semuanya Sama sekali Tidak seperti Yesusmu Saudara Sebuah tamparan Yang begitu rupa Untuk orang-orang Kristen Mari kita belajar Untuk menjaga Kata-kata kita Mari kita belajar Untuk tidak hostile Dengan kata-kata kita Terhadap orang-orang Yang berbeda Mari kita belajar Untuk menjadi lembut Dengan perbedaan Kita belajar Saudara Untuk menjadi Lebih baik lagi Terhadap orang-orang lain Ya Tidak saling Menyesatkan Tidak memakai Kata-kata yang Keras dan kasar Yang tidak seharusnya Kita ucapkan Bukankah kita harus Terus bertumbuh Menjadi berkat Dan membangun orang lain Bahkan dengan perkataan kita Apa yang kemudian terjadi selanjutnya Orang Farisi Ngapain Mereka Sering memanipulasi Firman Untuk Keuntungan Dan kepentingan Pribadi mereka Hati-hati Ketika kita ada Di dalam sebuah Level tertentu Di dalam leadership Dalam kepemimpinan Kita bisa punya potensi Untuk memanipulasi Firman Untuk kepentingan Agenda pribadi kita Kita bisa memakai Kamuflase Bahasa-bahasa rohani Tapi sebetulnya Semuanya adalah Tentang aku Agendaku Kepentingan-kepentingan Pribadiku Bahkan mungkin Keluargaku Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari Semuanya Apalagi kalau kita Dalam seorang pemimpin Kita bisa punya potensi Kita bisa melihat Celah itu Kalau kita sampai Memanfaatkannya Berarti kita sudah Masuk ke dalam Tipu daya Si jahat Hati-hati, Saudara Firman itu murni Jangan kita manipulasi Firman Untuk kepentingan-kepentingan Pribadi kita Jangan kita manipulasi Firman Untuk keuntungan-keuntungan Pribadi kita Itulah mengapa Akhirnya Yesus Berkata demikian Kepada orang-orang Farisi dan Al-Hitaurat Karena mereka melakukan itu, Saudara Mereka manipulasi Firman Untuk keuntungan mereka sendiri Semuanya Mereka tari pajak Tidak resmi dari rakyat Oh Ketika rakyat semakin menderita Mereka semakin kaya Mereka semakin berhura-hura Hati-hati di zaman ini Kita harus pekah Dengan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita Banyak orang susah Banyak orang bergumul Dengan ekonomi Keuangan dan semuanya Jangan sampai para hamba Tuhan Para-para pemimpin Mana terlihat heboh Dan menunjukkan gaya hidup hedonisme Hati-hati, Saudara Jangan masuk ke dalam tipu daya Si jahat Mari kita terus melayani dengan hati nurani yang murni Sebagai pemimpin Di dalam leadership Dalam kepemimpinan Kita harus berhati-hati Dengan dark side Dengan sisi-sisi gelap yang ada dalam kepemimpinan itu Jangan sampai Kemudian Terjadi kejatuhan Dan kejatuhan ini menarik Banyak orang yang lain Untuk jadi jatuh dan kecewa Seterlalu banyak kejatuhan Seterlalu banyak orang kecewa Kepada pelayanan Kepada Yesus Sekalipun Yesusnya gak pernah salah Kepada banyak figur-figur pemimpin Hati-hati Mari kita terus berjaga-jaga Supaya kita Kita tidak tercemar Oleh ragi Farisi Oleh roh Farisisme Semangat-semangat Farisisme ini Dan supaya Kita Terus Melayani Dengan benar Di mata Allah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Mari kita Berdoa bersama-sama Kita menyerahkan Diri kita sekali lagi Kepada Tuhan Supaya kita semakin lama Semakin setia Supaya kita semakin lama Semakin Berlaku benar Punya integritas Luar dalam Sama Tidak ada Yang kita Semunyikan Kita berdoa bersama-sama Haleluya Tuhan Yesus Jadikan kami Anak-anakmu Jadikan kami Hamba-hamba-mu Jadikan kami Para pemimpin yang murni Yang sungguh-sungguh Melayani Untuk Engkau Dan untuk Jemaat yang Kau percayakan Kepada kami Ya Tuhan Berikan kami Hikmat Dan hati nurani Akal sehat Yang semakin Tercerahkan Untuk kami Menimbang Setiap keputusan kami Tidak Tanduk kami Tingkah laku kami Untuk kami Menimbang semuanya Ya Tuhan Supaya kami Tidak terjebak Dalam ragi Orang Farisi Supaya kami Tidak terjebak Di dalam semangat-semangat Farisisme Roh Farisi ini Tuhan Untuk kami Selembut Dan baik Di dalam segala Perkataan kami Tingkah laku kami Semuanya ya Tuhan Biar kami Biar kami selalu Jadi cerminan Yesus Di dunia ini Berikan kami Hikmat Untuk kami Mengatur Semua dengan Baik ya Tuhan Untuk berhati-hati Dengan Sisi-sisi gelap Yang ada Dalam kepemimpinan Supaya ketika Kami melihat Celah-celah Di dalam Kepemimpinan Kami tidak Mengambilnya Untuk kepentingan Pribadi kami Tapi justru kami Semakin Berdedikasi Untuk engkau Dan untuk jemaat Yang kau percayakan Kepada kami Sehingga engkau Pada suatu saat nanti Tuhan Engkau akan berkata Kepada kami Dalam kekekalan Hai engkau Hambaku yang baik Masuklah Kedalam Kebahagiaan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ini kami Yang tidak sempurna Sempurnakan kami Dari waktu ke waktu Supaya kami Menjadi semakin Seperti Yesus Dalam pikiran Perasaan perbuatan kami Terima kasih Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami berdoa Mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Aleihim Washem Hamashiyah Salam sejahtera Dalam Tuhan Yesus Kristus Dia Tuhan kita God bless you Selamat menikmati Terima kasih.